Ini sudah terlihat kan? Sudah jelas Pak. Sudah ada. Ya. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Senang sekali bisa berkumpul dengan para peserta di bidang yang sebenarnya kurang akrab dengan saya. Saya kurang akrab ke bidang Bapak Ibu sekalian disini. Karena saya bukan pelaku bisnis dalam arti bisnis secara umum gitu ya. Kalau saya bisnisnya di bidang pendidikan kemudian di bidang penerbitan. Namun memang iklan itu berkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga dengan kehidupan saya sendiri sebagai pengajar di bidang bahasa dan sastra. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan materi umum yang biasa Bapak Ibu baca atau dengar langsung dari kanal YouTube. Karena saya orang yang agak bertumpuk. Jadi saya pernah mengajar teater, saya pernah mengajar filsafat seni, saya mengajar filsafat bahasa, saya mengajar sastra. Saya juga menulis berbagai macam hal, karya sastra, buku teknik, editor buku sain, biologi, bahkan. iya, jadi terlalu banyak yang saya kerjakan sehingga barangkali itu adalah kekurangan sekaligus juga kelebihan saya, sehingga perspektifnya agak berbeda. Dalam poster, Bapak Ibu melihat iklan dalam tulisan, kalau tidak salah begitu ya. Nah, saya tambahkan begini, sejarah dan peluang bisnis hari ini. Karena, salah satu keuntungan kita yang hidup sekarang itu adalah dapat melihat dan memetakkan masa depan, karena kita punya pengalaman dengan sejarah. Kita hidup di ujung, di ujung sejarah manusia kelihatannya. Kalau kita beriman pada Rasulullah Muhammad S.A.W., maka kita adalah umat terakhir sehingga salah satu keuntungannya kita punya kenangan yang begitu panjang sampai pada pada abad-abad yang lalu, bahkan sampai pada Nabi Adam gitu ya. Umat-umat terdahulu tentu tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada hari ini. Nah, kita itu menikmati segala macam bentuknya sehingga kita akan bisa memahami apa itu tulisan dengan memahami sejarah tulisan itu sendiri. Karena saya tidak mau ada cara pandang yang salah terhadap tulisan. Seringkali orang memandang bahwa tulisan itu peradaban tinggi. Buku peradaban tinggi. Perpustakaan peradaban tinggi. Akhirnya apa? Kita sebenarnya sedang memuja apa yang pernah kita buatkan patungnya dulu. Cara kita memuja peradaban kita itu harus ditanggapi dengan kritis. Karena sebenarnya sejarah peradaban kita kan tidak dimulai oleh tulisan. Tapi juga oleh kelisanan. Karena itu kalau bicara iklan kita tidak cukup menguasai medan tulisan. Tapi juga harus menguasai medan kelisanan. Dua-duanya akan saya bahas sebenarnya. Sehingga kita tidak terjebak dengan mitos keaksaraan yang sangat tinggi itu. Nah saya akan mulai dengan ini. Dengan sejarah dan kelangsungan iklan. Iklan itu kalau dalam hemat saya itu merupakan cara segala entitas mengumumkan keberadaannya. Entitas itu melingkupi apapun. Jadi apapun yang mengada apapun yang ada mengumumkan keberadaannya dengan cara mengiklankan diri. Jadi iklan itu sudah menyejarah sepanjang sejarah makhluk-makhluk berada dan semua ada berada sudah mengiklankan dirinya. Karena itu bicara iklan sebenarnya bukan bicara sekedar dagang tapi harus juga menghayati filosofinya. Iklan bukan sekedar mengumumkan usaha, bisnis, pencapaian, cita-cita, harapan, dan seterusnya. Tapi kita juga harus memahami bahwa memang tidak ada satupun entitas di dunia ini baik yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata yang tidak menampakkan dirinya. Sehingga tujuan mengumumkan keberadaan kita. Karena kita sering mengenal istilah eksis. Eksistensi yang sebenarnya adalah berada pada keberadaan dirinya. Bukan eksis di ruang medsos dalam arti menjadi selebriti. Eksis menjadi pengusaha sukses. Bukan begitu. Ada yang sebut eksis secara mendasar yakni ada dan menyatakan keberadaannya. Kita semua dapat melihat burung merak misalnya. Itu menjadi berbeda dengan kalkun menjadi berbeda dengan gajah berbeda dengan rumputan berbeda dengan segala macam karena ia mengadakan dirinya secara berbeda dari keberadaan entitas yang lain. Bagaimana cara burung merak mengiklankan dirinya? Ternyata ia punya reputasi dalam daya pukau. Daya pukau-nya memainkan ekor yang ternyata mengilusi musuh-musuhnya untuk memandang itu adalah mata. Begitu banyak makhluk ternyata takut dengan makhluk lain yang punya mata banyak. Burung merak ini hadir sebagai salah satu entitas simbolik alamiah yang mengumumkan keberadaan dirinya dengan pameran ekstrinsik keadaan dirinya sendiri. Karena yang sebut dengan iklan itu kan pernyataan permukaan, pernyataan ekstrinsik. kita tidak pernah tahu perasaan dibalik iklan. Kita tidak tahu perasaan sang merak. Kita hanya tahu warna-warnanya, daya pukau-nya. Itu yang sifatnya alam sekali. Kalau kita lihat ke bawah, di sini ada Candi Borobudur. Candi Borobudur juga sebuah pernyataan iklan dari peradaban Hindu. Jadi Hindu itu mengiklankan dirinya sejak saat kemunculannya hingga sekarang dengan kejayaan arsitektur Candi. Nah ini adalah bentuk kelisanan, jadi bukan bentuk tulisan. Meskipun di candi-candi tertentu kita mengenal simbol-simbol yang sifatnya bukan sekadar benda tapi juga sudah mengenal relief dan relief berdekatan dengan bentuk tulis cetak pahatan sejak zaman dahulu. Kelisanan ini merajalela di dunia ini dan belum terkalahkan oleh tradisi tulisan. Jadi jangan sekali-kali memandang tulisan lebih utama. Kita lihat misalnya pada produk kemudian manusia misalnya mengadakan dirinya dengan busana dengan citra glamour dengan citra kesederhanaan dengan citra warna-warni dengan lenggak-lenggok dengan kemampuan berbahasa dan lain-lain manusia sebenarnya adalah makhluk yang sibuk mengiklankan dirinya. Ketika kita memasuki zaman digital zaman informasi kita membuat status di whatsapp kita membuat status di facebook kita membuat cerita di ig itu adalah cara kita mengiklankan diri. Ternyata aktivitas mengiklankan diri setiap entitas itu bersifat aktif. Jadi kalau anda menjadi pengusaha menjadi pengusaha menjadi siapapun lalu malas membuat iklan sebenarnya itu ciri anda kehilangan daya hidup kehilangan aktivitas. Padahal semua makhluk dan semua entitas dunia ini bergerak aktif di dalam wilayah pengiklanan dirinya itu. Jangan bosan-bosan membuat iklan karena iklan itu cara kita mengada. Lihat misalnya Royco yang sudah berjaya sejak saya kecil saya lahir kayaknya Royco sudah dahulu lahir. Dan Royco sampai sekarang masih membuat iklan. Artinya ternyata iklan itu adalah pekerjaan yang terus-menerus. Jangan pernah bosan. Sesukses apapun kita harus meningkatkan kesuksesan lagi. Jadi eksistensi itu harus memasuki berbagai macam platform. Dulu Royco dinyanyikan di radio RRI gitu ya. Masuk dalam iklan TPRI, masuk menjadi iklan digital, masuk ke dalam billboard, masuk ke manapun. Jadi Royco hebat sekali bisa memasuki berbagai wilayah. Di situ ada gambar juga ada tulisan bumbu kaldu rasa ayam. Mungkin juga ada kaldu rasa sapi, kaldu rasa, dan seterusnya. Sementara di sebelah kiri bawah itu ada happy laundry bersih dan wangi. adalah usaha jasa yang juga dinyatakan dengan kata-kata. Tapi juga di sini ada kelisanannya. Kelisanannya apa? Ada simbol-simbol di seputar laundry. Ada mesin cuci, kemudian ada gelembung-gelembung kelihatannya ya. Karena gelembung berelasi dengan wilayah cuci-cuci gitu ya. Gelembung itu kan sabun ya dalam hal ini. Kemudian di sebelah kanan kita dapat melihat selera kita, teh kita. Ini kan teh kita sebuah brand yang bagus dalam arti kan berbagai macam produk menyiapkan nama dengan istilah kita. Ada kopi kita gitu ya. Teh kita, mungkin restoran kita segala macam. memakai kata kita itu untuk menerangkan bahwa teh ini milik kita semua gitu. Nah, disitu ada botol, disitu juga ada kata-kata. Jadi kata-kata itu selalu menyertai wilayah kelisanannya. Kelisanan jauh lebih luas. Kelisanan itu yang Anda dengar suara saya ini suara lisan namanya. Tapi yang sebut yang kelisanan itu melingkupi segala macam hal yang bukan aksara. Botol itu adalah kelisanan. gambar ayam kelisanan ya. Jadi kelisanan jangan dibatasi dengan dengan dongeng bukan ya. Dongeng itu adalah cerita lisan bukan gitu. Kelisanan pengertiannya jauh lebih luas dari itu. Sekarang kita lihat mana yang lebih unggul lisan atau tulisan. Pertama harus diperhatikan bahwa Tuhan menunjukkan keberadaannya dengan perantara kelisanan. Sampai pada Nabi terakhir itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhan mengirimkan Jibril dan mengajari Nabi. Jadi Jibril itu tidak mengajari dengan membawa buku membawa kamus membawa alat tulis tidak. Tapi berbisik gitu ya. Ikro bacalah. Tapi bacalah disitu ternyata bukan huruf ya. Tapi yang terdengar oleh Nabi. Bahwa kita mengenai istilah kalam kalam itu jangan direduksi pada pengertian tulisan atau mushaf. Tetapi kalam itu adalah pengetahuan. Jadi Allah mengajari makhluk melalui perantara kalam maksudnya perantara pengetahuan. Semakin tahu kita pada kenyataan-kenyataan kita maka diharapkan semakin tahu pula pada kenyataan Allah sebagai kenyataan tertinggi. Nah kemudian di dalam lapangan kemanusiaan sendiri Socrates misalnya sebagai bapak pendiri filsafat barat dan tempat bergantungnya para filosof dan para ilmuwan barat itu kan tidak pernah menulis apapun. Socrates itu adalah guru masyarakat yang berceramah di tengah-tengah para pemuda dan menjadi tempat curhat para pemuda dan ialah yang membantu menyelesaikan berbagai macam kemelut hidup para pemuda juga bangsanya sendiri. ia tidak pernah menulis dan ketika dipaksa menulis ia bilang tulisan akan mematikan ilmu tulisan akan mematikan pengetahuan bahwa dunia mengenal Socrates karena ada seorang filosof kemudian namanya Plato menulis banyak tentang Socrates demikian juga Aristoteles menulis tentang Socrates dan seterusnya sampai sekarang kita mengenal nama Socrates dari tulisan-tulisan yang Socrates sendiri tidak pernah menulis apapun Nabi Muhammad adalah representasi dari kelisanan yang luar biasa adalah Nabi yang umi yang tidak bisa baca bahkan tidak bisa menulis muslim sedunia bergantung kepadanya bahkan non-muslim pun terinspirasi olehnya kemudian Baduy adalah contoh peradaban tanpa aksara yang unggul tidak pernah terkena malaria tidak pernah meledak penduduknya tanpa tersentuh keluarga berencana tidak terkena covid tidak terkena busung lapar tidak ya Baduy adalah wilayah yang sehat dan dibangun oleh peradaban kelisahan jadi tulisan itu apa tulisan itu peradaban dari rasa takut kehilangan karena itu kita mengenal istilah menulis adalah melawan lupa kenapa kita punya diari waktu SMP atau SMA mungkin teman-teman semua pernah punya diari itu adalah pernyataan dari rasa takut kehilangan kehilangan apa kehilangan momen kehilangan momen perasaan kehilangan momen kegelisahan sehingga seakan-akan di dunia ini cuma kitalah cuma andalah yang gelisah lalu kegelisahan itu berhak dituliskan takut suatu hari lupa dengan kata-kata dalam kegelisahan itu ya konon kata Socrates mudah sekali untuk menjadi penyair jatuh cintalah anda gitu karena di saat jatuh cinta anda punya banyak kata-kata yang ingin anda abadikan jadilah puisi nah menulis sebagai melawan lupa ini adalah paradigma dari peradaban yang takut pada kehilangan kelihatannya kita sudah melintasi masa-masa tersebut ya oke kita teruskan kita lihat secara garis besar lagi nanti sampai pada tulisan itu sendiri sejarah tulisan tentu melewati beberapa tahapan yang evolusioner ya karena bergerak dengan sangat lambat kemudian cepat ada revolusi apa yang evolusi ini pertama ada pahatan kita mengenal huruf-huruf pahatan seperti dalam gambar orang-orang Armenia misalnya menulis dengan pahatan dan mengabadikan bagaimana cara bertani khususnya itu dalam pahatan sehingga pahatan merekam ilmu merekam pengetahuan tentang bertani kemudian mengenal dunia mengenal tinta dan tulis tangan juga mengenal media semacam kertas sebelumnya ada kain ada kulit pohon kulit hewan dan manusia menulis menggunakan tinta dengan tangannya sendiri biasanya kalau zaman dulu ada tinta pena berbulu angsa itu dan banyak penulis bekerja di sebuah pabrik tulisan tangan sehingga buku-buku itu diperbajak dengan cara ditulis terus ditulis oleh para ahli tulis tangan nah kemudian sehingga mengenal kita sejarah kaligrafi itu sebenarnya sejarah tulisan tangan lalu melangkah pada sejarah cetak kayu ada di sebelah kanan yang hitam itu adalah woodcut cetak kayu itu adalah papan datar kayu biasanya berserat dipertahankan seratnya lalu di cut di congke-congke disebut juga seni cungkil kayu dan kemudian membuat huruf dan juga gambar secara terbalik setelah itu di atas permukaan cetak kayu itu ditaburkan tinta kemudian di atasnya nanti ditempelkan kertas atau kulit dan ditekan inilah yang menjadi landasan pertama teknik sablon kemudian nah poster-poster jaman dulu poster teaternya William Shakespeare misalnya itu poster-poster yang dibuat dengan teknik cetak dan meiklankan teater dengan dengan woodcut dengan cungkil kayu ya kemudian kita mengenal sablon ini adalah tahapan yang panjang sekali maka disebut evolusi tetapi ketika kita memasuki jaman industri setelah huruf-huruf itu diproduksi dalam cetak masa dengan huruf-huruf logam yang disusun sedemikian rupa kemudian dengan cepatnya dunia mengenal mesin tulis putar mekanik plat cetak sehingga orang bisa memutar sit membuat soal-soal ulangan saat CSMA dulu sampai mengenal teknologi cetak yang super tinggi dengan plat yang 4 layer misalnya sehingga menghasilkan gradasi-gradasi warna yang sangat api tapi sekarang semua itu sudah tergantikan dengan POD digital sehingga plat-plat itu sudah berganti menjadi drum namanya atau plat film yang kemudian dicetak langsung ke atas kertas itu itu sebuah revolusi yang sangat cepat tapi kita sudah meninggalkannya baik kita lihat dimana kita meninggalkannya ini kan peradaban modern itu kira-kira dibangun oleh kejayaan perpustakaan perpustakaan pribadi perpustakaan lembaga perpustakaan universitas perpustakaan apa saja itu menunjukkan zaman keemasannya peradaban keberasaraan sampai kota-kota pun dihuni oleh kata-kata disini anda bisa melihat Luna OPPO SKYSEL dan macam-macam ini adalah peradaban modern ditandai dengan tak bisa kita menghindari kata-kata dimanapun bahkan mungkin di kamar mandi umum pun atau kamar mandi hotel pun anda masih melihat aksara buang tisu ke tempat sampah misalnya itu ada kata-kata ada tulisan dimana-mana kita mengenai tulisan bahkan ke mahjid pun ada tulisan letakkan sandal disini batas suci jadi mana-mana ada tulisan kita tidak bisa menghindari tulisan dan kelihatannya kita sudah jenuh peradaban manusia sudah bosan dengan keaksaraan ini sehingga akhirnya apa kita kita sekonyong-konyong loncat lagi dengan cepat ke alam digital yang membuat kita memasuki chaos kembali apa itu chaos? chaos itu adalah suatu situasi dimana kita lepas lagi dari struktur yang sudah mapan dan melemparkan kita ke dalam ruang yang yang berputar ya ruang yang yang kusut ruang yang bertumpuk itulah zaman digital sekarang itu kita memasuki sebuah zaman yang bukan lagi yang tadi itu semua kita sekarang memasuki era digital era digital mas bro saya sebut begitu era digital itu apa? ini eranya pestapora eranya apa? paduan kreatif kelisanan dan keberaksaraan secara seimbang bahkan kadang-kadang kelisanan lebih penting daripada keberaksaraan dalam situasi chaotic itu kita mengenal tumpukan gambar bertumpuk dengan musik bertumpuk dengan bertumpuk dengan visual-visual lainnya kita kita juga membangun kolaborasi dengan berbagai macam unsur yang yang dukung mendukung dengan produk yang kita tawarkan dan kita memasuki tahap morphing morphing ini sebenarnya tahap yang lebih tua lagi sebelum tahap digital yakni ditandai kalau memakai buku David LeBreton ditandai oleh munculnya fotoboks di kota-kota kita ya entah di Purwakarta mungkin juga anda semua pernah mengalami masuk ke fotoboks ya saya waktu datang tahun 2004 ke kota Serang Banten saya dari Bandung aslinya datang ke Serang itu masuk ke Ramayana dan sudah ada fotoboks -fotoboks itu sehingga saya bisa berfoto setiap kali memasuki Ramayana dan siapapun bisa mengumpulkan foto-foto dari fotoboks yang sama atau fotoboks yang berlainan sehingga kita bisa menemukan perubahan-perubahan diri kita sendiri ya sehingga ada istilah aku pasca aku ya manusia pasca manusia dimana saya bisa mengenal saya yang saya bisa mengenal saya yang begitu banyak dari berbagai macam fotoboks yang pernah memotret saya gitu ya nah sekarang kita memasuki jaman multi platform platform itu adalah tatakan ya orang Sunda mengenal tatakan tatakan itu tempat sesuatu tersimpan jadi tatakan biasanya untuk gelas kopi gitu atau untuk sambal tatakan itu adalah platform nah sekarang jamannya multi platform sehingga kita memasuki sebuah wilayah yang disitu kita membangun iklan di atas di atas begitu banyak pilihan dan bisa dicampurkan kita mengenal misalnya platform-platform perubahan pengolahan foto platform-platform aplikasi pengubahan video platform pengubahan fonta fonta itu adalah font ya dalam bahasa nisianya sekarang disebut fonta kemudian perubahan warna perubahan segala macam bahkan kita bisa membuat degradasi yang sangat ekstrim misalnya wajah kita dibuat panjang badan kita dibuat gemuk badan kita dibuat segala macam suara kita juga mengenal voice naratif mengenal voice bright mengenal voice puce mengenal voice rock dan lain-lain sehingga kita bisa mengubah suara-suara kita bahkan menjadi suara robot dan hewan seperti chipmunk nah kita juga mengenal isilah di masa sebelum era digital ada isilah posmo posmodernisme itu yang mengantarkan kita juga ke arah industri digital dimana posmodernisme itu mengeritik lagi cara berpikir modernis yang mengatakan bahwa aku berpikir karena itu aku ada sehingga keaksaraan menjadi pokok di atas segala-galanya orang posmo kemudian mencampur lagi segala macamnya sehingga sudah memulai tradisi penumpukan tanda-tanda penumpukan semiotika lalu memasuki masa posindustri dimana kita tidak sekedar bekerja di wilayah industri tapi juga bekerja di wilayah informasi industri kemudian dikecilkan ke dalam pengertian pabrik sedangkan kita memasuki abad informasi dimana daya dukung informasi kemudian jadi bagian dari industri atau informasi itu adalah tentang informasi itu sendiri tadi sudah saya bilang ada manusia pasca manusia aku selah aku atau disebut juga dengan post-human bahwa yang tampak sekarang di depan kita semua ini bukanlah manusia yang kemarin lagi tapi Pak Arief ini manusia yang mana manusia yang ada di dalam wilayah Jum bukan manusia yang di kelas lagi Pak Bu Ade Sri Wahyuni ini adalah Bu Ade yang ada di dalam Jum bukan Bu Ade yang ada di di wilayah bisnisnya yang bisa dikenali Ibu Tin juga sama jadi setelah sudah menjelma foto dan fotonya ditransformasi ke wilayah Jum sudah menjadi post-human sudah menjadi pasca manusia jadi kita sekarang memasuki sebuah zaman yang disebut gado-gado zaman olok-olok zaman jeprut dalam istilah teman-teman seniman Bandung itu inilah zaman kita yang sekarang kita masuki jadi jangan berhadap saja pada tulisan tidak cukup kita harus memasuki wilayah yang motif platform ini bahkan keindahan iklan sekarang didefinisikan dengan beragam cara termasuk dengan cara abjek abjek itu dalam istilah harfiahnya adalah penghinaan tetapi abjek itu biasa digunakan dalam istilah gender dimana perempuan dibicarakan bukan dari sisi keindahannya tapi dari sisi yang jorok-joroknya itu namanya abjek banyak iklan yang mengangkat bentuk-bentuk abjek ya anda bisa melihat di youtube itu ada iklan misalnya es krim yang membuat kita jijik ya karena es krimnya tidak tampil dengan indah lagi tapi es krimnya meluburi tubuh seseorang disitu lalu orang itu mengambil senok dan mengambil es krim di rambutnya lalu dari rambut itulah dia memakan es krimnya itu kan jijik sekali ya itu disebut dengan abjek ya jadi iklan es krim itu dihadirkan dengan sesuatu yang jorok maukah anda makan es krim dari rambut anda sendiri kan tidak mau ya kemudian juga ada iklan yang tampil dengan horror ini kan juga cara pendefinisian keindahan yang aneh pernah mungkin melihat iklan playstation yang pengiklannya adalah boneka bayi dan bisa mengeluarkan air mata boneka bayi itu kan horror ya terus juga berair mata itu membuat tambah horror bahkan ada iklan-iklan yang dibuat sengaja gagal tampak gagal gagal sebagai video editing tapi inilah cara kita bersaing dalam arena multi platform sekarang kita teruskan berikutnya slide terakhir nah jadi bagaimana menurut saya berikutnya sekarang menulis iklan itu mesti merupakan suatu aksi menghadapkan aksara pada visual digital pada audio digital pada kanal digital juga segmen dan pasar digital ya perhatikan bahwa orang sekarang berjalan di tengah kota yang pada trek lama sekalipun sebenarnya matanya menunduk ke hp mereka orang naik bis kota sudah tidak lagi menyaksikan billboard tapi melihat handphone-nya banyak anak dari keluarga-keluarga tertentu tidak tahu jalan di seputar kotanya sendiri karena tiap keluar rumah atau dijemput dari sekolah yang menunduk ke arah hp-nya artinya artinya sekarang kita memang ada di zaman digital dan tidak usah marah-marah ini gara-gara teknologi handphone kemudian orang tidak saling kenal ya memang sudah begitu dimanapun dan ini untuk para pengusaha kelas menengah atau yang kelas lebih tinggi lagi atau para pemula ini adalah sebuah peluang untuk mendekatkan produk-produk kita baik jasa maupun barang dan lain-lain sedekat handphone sedekat gadget di tangan dan mata manusia-manusia sekarang sehingga apa kotak sekarang sebenarnya sudah kehilangan order iklan billboard lagi karena billboard yang mati itu billboard yang cuma tulisan-tulisan itu tidak dilirik orang akhirnya apa para pengusaha billboard di pemkot-pemkot itu kemudian menghadirkan reklama digital jadi film TV-TV gede banget di pasar di tengah kota untuk apa untuk kembali merebut manusia yang menjadi pasar mereka saya kira itu yang harus yang saya sampaikan secara singkat selebihnya saya berharap kita semua berdiskusi untuk memahami hakikat iklan kemudian peluang tantangan dan lain-lain di dalam di dalam alam sekarang karena kita tidak membuat iklan untuk alam masa lalu lagi kita harus menang dalam pertarungan di zaman sekarang demikian silahkan Pak baik terima kasih Pak Arief Senjaya atas mama terima kasih selamat menikmati